Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Kebakaran besar melanda sebuah pabrik baterai litium di Korea Selatan pada Senin 24 Juni 2024 kemarin yang mengakibatkan 22 orang tewas termasuk diantaranya warga negara asing, yakni 18 orang warga Cina, 1 dari Laos dan 1 lagi belum diketahui kewarga negaranya. Saat kebakaran, ada lebih dari 100 orang sedang bekerja di sebuah pabrik tersebut. Kemudian terdengar ledakan dari lantai 2 tempat baterai litium sedang diperiksa dan dikemas. Kim Min Jin Yong, seorang petugas pemadam kebakaran, mengatakan bahwa sebagian besar korban meninggal menderita luka bakar parah. Berdasarkan penyelidikan awal, api membesar dalam hitungan detik. Asap beracun kemudian dengan cepat memenuhi ruangan. Para pekerja itu diduga menghirup asap beracun hingga membuat mereka kehilangan kesadaran. Sementara di waktu bersamaan, api kian membesar. Adapun pada Senin malam, Presiden Korea Selatan Yun Suk-yul mengunjungi lokasi kebakaran. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa barang berbahaya diketahui ditempatkan di depan pintu darurat sehingga para pekerja tidak bisa melarikan diri. Dia pun sudah memerintahkan pihak berwenang untuk memeriksa pabrik serupa yang menangani bahan kimia. Sekaligus menentukan langkah-langkah cepat untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi lagi. Demikian berita terkini terkait pabrik baterai di Korea Selatan yang terbakar dasyat puluhan korban dilaporkan meninggal dunia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Segenap Ruri yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.